Para pengguna jalan bersiap-siaplah, jika Anda melakukan pelanggaran lalu lintas, maka aksi Anda dan polisi yang menilang akan difoto dan diambil videonya oleh kepolisian. Selama ini kesadaran masyarakat tertib berlalu lintas sangat rendah. Untuk itu polisi membuat robosan untuk mencegah pelanggaran dan aksi kekerasan di jalan raya. Salah satunya dengan mengambil foto atau video saat polisi menegur pengendara yang terbukti melanggar lalu lintas. Foto dan video ini nantinya diunggah ke media sosial milik TMC Polri. Langkah pengambilan foto dan video juga bisa menjadi media kontrol bagi aparat agar tidak melakukan pelanggaran. Sebagai sarana masyarakat juga, misalnya anggota saya melaksana kegiatan misalnya penyuluan, mungkin melakukan penjagaan pengaturan dan sebagainya. Itu kan perlu bukti juga, jangan sampai dia melaporkan sebut kemudian jadwal kegiatan itu. Semua dalam rangka untuk pengawasan dan pengendalian seluruh kegiatan. Operasi simpati dan aksi ambil foto ini sontak mendapat apresiasi warga. Bagus aja sih mbak, jadi kalau memang itu tujuannya sih gak apa-apa. Oke jadi gak ada ini lagi ya, ya tilang gak jelas seperti itu. Salah satu upaya yang dilakukan kepolisian untuk menarik perhatian masyarakat pada operasi simpatik tahun ini adalah dengan menggunakan kearifan lokal. Poluan-poluan diperdayakan untuk mempromosikan operasi simpatik dengan menggunakan ondel-ondel khas Jakarta. Tahun ini operasi simpatik digelar mulai 1 April hingga 21 April 2015. Sayangnya semua peranggaran ringan seperti melawan arus atau melewati batas berhenti hanya diberi peringatan dan penyuluhan bukan penindakan hukum. Bumtaza Aninita Pradana, Jakarta